Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Jemaah Haji Indonesia termasuk Provinsi Bungkulu akan menghuni 70 maktab di Arafah dalam rangka melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji. Wukuf di Arafah adalah salah satu rukun ibadah haji yang dilaksanakan mulai dari tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kedatangan Jemaah Haji ke Arafah sesuai dengan jadwal dan rute pergerakan yang telah disusun oleh Satuan Operasi Armina atau Masyair, yaitu Satuan Operasional yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Minah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah akan melaksanakan wukuf di Arafah. Ibadah ini dimulai dengan salat zuhur berjemaah, kemudian diikuti oleh kutbah wukuf, doa, dan zikir. Setelah itu jemaah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah pribadi atau berdoa masing-masing. Selama berada di Arafah, jemaah haji akan disarankan untuk tetap berada dalam tenda dan meningkatkan amal ibadahnya, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan aktivitas lainnya, termasuk berdoa. Setelah itu jemaah haji akan kembali ke Minah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, karena pada tanggal tersebut jemaah harus melaksanakan wajib haji, yaitu melimparkan jumroh akobah. Setelah itu mereka akan kembali ke tempat pemondokan atau tenda di Minah. Selanjutnya, pada tanggal 11 Zulhijjah, jemaah haji akan melaksanakan lempar jumrah ula, lempar jumlah wustah, dan melempar jumrah akobah. Hal yang sama juga dilakukan pada tanggal 12 Zulhijjah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.